Pending order adalah kebalikan dari market order. Pending order tidak akan dieksekusi langsung, melainkan pending order akan tereksekusi setelah kriteria-kriteria dan harga yang diinginkan tercapai. Pada dasarnya, pending order terbagi atas 4 jenis, yang mana saya akan coba menggambarkannya untuk memudahkan penjelasannya. Sama dengan market order, pending order juga dipakai untuk membuka order beli dan order jual. Order beli sendiri dibagi atas 2, yaitu buy stop dan buy limit. Buy stop adalah membeli di harga yang lebih tinggi dari harga saat ini. Jadi contoh harga saat ini ada di sini, buy stop dipasang pada harga yang lebih tinggi, misalnya di sini. Sedangkan satu lagi buy limit adalah membeli ketika harga turun lebih rendah daripada harga saat ini. Jadi contohnya misalnya memasang harga beli di sini. Keduanya tentunya memiliki fungsi yang berbeda, di mana buy stop tujuannya agar kita bisa menangkap yang namanya breakout, sedangkan buy limit tujuannya agar kita bisa menangkap koreksi harga. Logika yang sama juga digunakan untuk order sell, di mana order sell sendiri terbagi atas 2, yaitu sell stop dan sell limit. Sell stop kita menjual di harga yang lebih rendah daripada harga saat ini, di mana sell limit kita menjual di atas harga yang ada saat ini. Jadi kesimpulannya untuk pending order, order tersebut akan tereksekusi apabila harga tercapai pada harga yang kita pasang.